Intro Bercandaan, tetapi ada benarnya juga Kalau bayi umpamanya Kebanyakan dikasih susu sapi Bukan nyusu dengan orang tuanya, dengan ibunya Maka, anaknya bisa mempunyai sifat-sifat seperti sapi Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima Kawan-kawan yang saya hormati Pesan utama yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam bulan suceromodan terkait dengan menahan diri dari makan Itu berarti menjadikan makan itu sebagai sesuatu yang berkah bagi kehidupan kita Kalau di Betawi disebut berkat Berkat itu nasi kotak yang di dalamnya ditambahi dengan buah-buahan Atau kalau di Jawa dimasukkan ke dalam besek Dibagi-bagikan kepada tamu Kepada siapa saja yang hadir Dari sebuah kegiatan yang bersifat keagamaan di rumah Apakah itu tasyakuran Apakah itu kegiatan zikir Dan lain sebagainya Nasi kotak Atau nasi yang dimasukkan ke dalam besek itu disebut berkat Berkat maksudnya itu adalah Agar makanan itu Mendatangkan kebaikan Pada diri Yang makan Maupun juga Menghadirkan kebaikan Bagi yang memberi Kebaikan bagaimana Ya yang namanya makanan Diharapkan Menjadi daging Menjadi darah Menjadi tulang Untuk menopang Pisik Kita masing-masing Yang mengonsumsi makanan itu Sebab Hati-hati juga Banyak orang yang makan Tetapi makanannya Tidak mendatangkan kebaikan Bagi yang bersangkutan Tidak semua makanan Yang baik itu Lalu kemudian Baik juga untuk Diri seseorang Makanan Bisa mendatangkan penyakit Hidup menjadi Tidak sehat Itu berarti Makanannya Tidak berkat Begitu juga Bagi orang yang memberi Makanan yang diberikan Oleh orang Kepada Pihak lain itu Memancing Rizki Bagi yang bersangkutan Sehingga yang bersangkutannya itu Rizkinya bertambah Pergaulannya menjadi Luas Penilaian dari masyarakat Terhadap dia menjadi Positif Jadi berkat Baik bagi yang makan Maupun yang memberi Bukan hanya Kedua belah pihak itu Kepada masyarakat Lingkungan juga begitu Makanan bisa menjadi Tidak berkat Bagi masyarakatnya Apabila Makanan justru Membawa keburukan Keburukan bagaimana Habis festa-pesta Makanannya Lalu sampah Dibuang sembarangan Lingkungan menjadi Kotor Itu tidak berkat Berkat menjadi Pendukung kesehatan Baik individu Maupun masyarakat Berkat bisa juga Mendatangkan kebaikan Baik seseorang Maupun sekelompok orang Sekelompok masyarakat Bahkan bangsa Jadi makan yang berkat itu Intinya adalah Makan yang mendatangkan Kebaikan Bukan sebaliknya Makanan yang menghadirkan Keburukan Bagi dirinya Bagi lingkungan Bahkan bagi bangsa Kawan-kawan tentu tahu Ada bangsa di luar Indonesia Dimana masyarakatnya Banyak mengalami Obesitas Obesitas itu adalah Kegemukan Badan Makannya kebanyakan Makannya juga Tidak baik Sehingga Tidak menghadirkan Kebaikan bagi yang bersangkutan Dan ketika jumlahnya banyak Lalu Sebuah bangsa Banyak yang gemuk-gemuk Gendut-gendut Obesitas Di dalam Islam Secara jelas Memberikan ukuran Makanan yang baik itu Adalah Makanan yang halal Dan toyib Makanan yang halal bagaimana? Makanan yang halal adalah Membawa kepada diri yang bersangkutan Secara mental Menjadi positif Makanan yang tidak positif Itu umpamanya Wow Habis makan marah-marah Kawan-kawan tentu sudah tahu lebih banyak Ada makanan-makanan tertentu Yang mengakibatkan Secara mental Orang yang bersangkutan itu Tumbuh secara negatif Itu makanan yang Tidak halal Akan demikian hasilnya Makanan yang tidak halal Adalah makanan-makanan Yang mengandung Bahan-bahan Yang diharamkan oleh agama Allah Makanan yang diharamkan oleh Allah itu Mengakibatkan Perubahan sifat Mental Pada diri seseorang Itu makanan yang tidak halal Maka hati-hati Kalau punya anak Dikasih makanan yang tidak halal Itu nanti Sifatnya akan Terjadi perubahan Yang negatif Bercandaan Tetapi ada benarnya juga Kalau bayi Umpamanya Kebanyakan Dikasih Susu sapi Bukan nyusu dengan orang tuanya Dengan ibunya Maka Anaknya bisa Mempunyai sifat-sifat Seperti sapi Itu Canda antar Tapi ada benarnya juga Menunjukkan bahwa Makanan itu Harus diperhatikan Dengan sebaik-baiknya Dalam hal Kehalalannya Islam mengajarkan Selain halal Juga harus Toyib Harus baik Mencakup Unsur-unsur gizi Unsur-unsur mineral Yang dibutuhkan oleh Badan kita Diproses Dengan proses Yang hijenis Itu adalah Makanan yang baik Nah Standar Halal Dan toyib Itu Adalah Standar Makanan yang baik Berdasarkan Pesan Dari Ajaran agama Islam Bulan Ramadan Melatihkan kita Untuk Merubah pola Memperbaiki Pola makan Harus Pola makan Yang baik Makannya Tidak Kebanyakan Makannya Teratur Makannya Yang halal Makannya Yang baik Kalau kita Makan seperti itu Maka Anak Istri kita Juga demikian Suami kita Juga harus Begitu Tetangga Harus kita Pengaruhi Kita bikin Begitu juga Lingkungan Masyarakat kita Diusahakan Juga demikian Maka Akan Tercipta Masyarakat Yang Sesuai Dengan Jalur Seperti Yang ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Istilahnya Agama Islam Itu adalah Mendorong Agar Pitrah Manusia Itu Berkembang Sehingga Sesuai Dengan Apa yang Digariskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Salah Salah satunya Adalah Melalui Perbaikan Pola Makan Nah Itu yang dimaksudkan Dengan berkat Berkat Atau Barokah Makan Tidak Penting Penting Amat Enak Lezat Yami Itu kan Subjektif Lezat Bagi seseorang Belum tentu Lezat Bagi yang lain Enak Bagi saya Belum tentu Enak Bagi Anda Jadi itu Ukuran Berkah Di dalam Bagaimana kita Memperbaiki Atau Mengatur Pola Makan Terutama Yang kita Latihkan Di dalam Bulan Suci Ramadhan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh